Tidak hanya di Kota Sambas, Kecamatan Tebas juga menyediakan lokasi pasar ramadhan yang menyediakan makanan, minuman, dan lauk pauk untuk berbuka puasa. Pasar ramadhan yang terletak di pasar tebas ini selalu ramai dikunjungi warga yang ingin membeli kue ataupun lauk pauk untuk berbuka puasa. Pasar ramadhan yang terletak di pasar tebas ini selalu ramai dikunjungi warga. Aneka jajanan yang digelar puluhan kiosk sederhana di pasar ramadhan ini memiliki kekhasan tersendiri. Puluhan hingga ratusan jenis kue dan minuman khas hanya dapat dilihat pada bulan ramadhan, begitu pula dengan lauk pauknya. Para pedagang juga meraup keuntungan yang cukup besar, seperti yang dikatakan Ibu Cici dan Iin. Menurut pedagang kue ini, warga yang berkunjung dan membeli kue dan lauk pauk tahun ini lebih ramai dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi gimana keadaan pembeli kue ini untuk menariknya hari itu? Bisa ikan ramai dari tahun lalu, disyukurnya Alhamdulillah dari kue. Kue ini dipenuhkan. Ada juga buat sensoang. Ada berapa macam jenis kue? Banyak, berribu ribu, ratus-ratus. Ke Hacipin lessewe. Paling lagu ke Copan, Copan Melayu. Gorengan, gorengan, bingkir. Kalau terus minumannya, minumannya? Minumannya air tahu, mincau. Ini pasar? Tiap tahun, tiap tahun. Dan sohap sen. Penghasilan perbulannya dia singkrat ya? 5 juta. 5 juta. Pasar yang khusus menjual aneka ragam kue serta lauk pauk untuk berbuka puasa itu sangat digemari warga. Biasanya menjelang asar, para pembeli mulai mendatangi tempat ini. Salam. Ayo cari kue HP, kak. Biasanya nyari kue, kan buka puasa. Jadi tanggapan jatuh dengan penjualan kue itu ketahun gimana ya, Kak? Menurut saya, makin tahun-ketahun cukup baik, makin menarik. Berubah-ubah dan bosan iya aja. Biasanya hari, kaya beli? Iya, enak hari. Di HP aja, Kak? Yang biasa-nya dibalikan minumannya? Eh, minum kue, bakwan, kroket, minumannya, biasa eser kacang, bahasa ya tahu. Tim Liputan CSM TV mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya rahmat. Selamat menunaikan ibadah puasa. 1.239 menurut ya.